Halo guys kembali lagi dari Totiya Trang Terawih kita akan membelajar emulator atau atau desempulator untuk latihan di sini saya akan buat gambar binamo listrik ya guys langsung aja kita new aja yang ini nah terus kita pilih aja disini yang dua dimensi yang mana guys ini yang ini aja pilih tapi akan seperti ini terus kita apa dulu guys kalau bikin binamo Nah kita akan bikin binamo dulu kita bikin lingkaran dulu sini kita kasih ukurannya kita kasih ukuran 30 aja Nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih bikin lingkaran lagi di nah seperti ini atau seperti ini aja nah seperti ini ya guys ya seperti ini tinggal kita trim bagian ininya klik dulu klik yang bagian yang kirinya langsung ke sini ini kan berbanyak ya guys ya tinggal kita kasih kasih disini coba kita kasih 10 kurangan 20 nah kalau 20 kita kasih 20 aja tinggal kita potong yang sisanya kita potong kalau udah seperti ini tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi guys kita ubah 3 dimensi tarik kesini nah seperti ini kayak giri ya guys ya bentuknya nah kita kasih disini nggak usah banyak-banyak kasih 20 aja kita kasih 20 nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih belakangnya kasih belakangnya tinggal kita klik oke seperti ini tampilnya nah terus lingkaran lagi kita masuk kita pasiin yang ke sini nah kita tinggal 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 kita tinggal di tinggal kita tinggal 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 kita ubah lagi 3 dimensi ini juga sama yang ini nah kita kasih jalan 20 ya guys ya 10 nah ini buat belakangnya kita oke terus baru kita gunakan yang bagian dasar plan atau radiusnya kita klik objek disini kasih sekitar 5 tinggal oke nah ini belakangnya guys ya terus apa lagi guys tinggal kita bagian atasnya tinggal klik oke dulu kita rapin dulu kalau udah seperti ini tinggal kita klik yang bagian di sini nih kita kasih yang bagian atasnya eh coba yang ini nih ya yang begini ini tinggal kita plan aja oke kita gunakan disini kita gunakan eh sekitar mana ya kita gunakan yang ini aja yang ini Indonesia kita gunakan ini ambil pas tengah-tengah aja seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita please kita gunakan yang ini nah ini kan ke atas kita gunakan ke atasnya kita kasih sekitar 20 ke lebaran guys ya Coba kita kasih 15 kalau 15 17 deh kita kasih 17 saya tidak menggunakan ukuran guys ya kita bikin lagi seperti yang kayak barusan kita klik bagian ini kita ambil tengah-tengah aja tengah-tengahnya mana ya kita bikin dulu garis di sini deh garis bantu nah disini temu tengah-tengahnya baru kita bikin lagi yang kayak ini baru kita tinggal kita hapus dulu yang ini jelet tinggal kita ubah lagi ini buat jenis ini nya ya guys ya atau listriknya kita kasih lima seperti ini ya kasih lima kasih lima kalau udah dikasih lima tinggal kita oke baru tinggal klik objek ininya tinggal klik disini kita bikin disini aluran buat kabelnya kita kita bikin pas tengah-tengah bikin dulu eh disini kita bikin dulu coba-kabel pas kita bikin dulu disini garis bantu dulu nah disini ketemu kita gunakan lingkaran kita kasih ukuran disini kita kasih ukuran coba empat kegiatan ke empat nah udah udah segeda gini guys ya kalau udah empat tinggal kita milor kita gunakan milor tak klik sini baik sini langsung klik kita klik sini kita play ya guys ya udah ada di sini tinggal kita down kalau udah seperti ini tinggal kita lihat yang ininya harus bantunya nah tinggal kita langsung finish aja baru tinggal kita kemarin yang ininya kita kasih sekitar disini dua kita kasih dua aja apa satu nih kita kasih satu kita kasih dua aja lagi guys ya kasih dua tinggal klik dulu tinggal klik lagi objek ininya baru tinggal kita bikin ininya disini sekitar nah sama aja kita kasih ukuran dulu biar pas kita kasih tiga aja tiga nah kalau udah seperti ini tinggal yang satu lagi guys ya di sini bisa nggak ya tadi saya nggak diklik ya guys ya satu-satu nih nah tinggal tinggal kita klik dulu begini nya bikin ke atas kita kasih tiga nggak usah punya banyak guys satu satu aja koma-koma satu ya guys ya eh kok sini gak sih ya ke belakang ini berlubang ya guys ya jenisnya guys ya wish yang ininya nih kita klik dulu kita sorry ini bukan kayak kelebak belakang ya guys ya kita kasih sekitar satu aja nah seperti ini kelihatannya baru tinggal satu satu lagi selesai tadi di klik ya guys ya kita lingkaran lagi tinggal kita ukur tadi itu tiga ya guys ya tiga hingga tiga kita oke tinggal finish baru kita lubungin lagi ininya ke belakang baru kita gunakan plane pen kita gunakan di sini sekitar jangan banyak-banyak guys ya eh satu 0,5 nah udah 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 seperti ini guys ya ini buat kabelnya dan buat kabel kita klik dulu objek di sininya biar kelihatan indah kita gunakan sekitar ini lagi kita gunakan eh gas bantu lagi kita bikin kotak lagi nah seperti ini kita bikin lagi pas tengah-tengah tapi ini keseluruhannya guys ya keseluruhannya kita bikin dulu deh keseluruhannya kayak gini nih kayaknya kita bikin dulu kayak gini nih udah 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 lupa-lupa lagi ya nah seperti ini kasih ukur lingkaran kita ukur dulu coba lingkarannya guys ya please kita di sini oasis nah di sini berapa nih oh bukan yang ini ya guys ya tinggal kita ukur dulu yang ini lingkaran ininya nih nih yang ininya kita kasih lima oke baru tinggal kita bikin dulu yang keseluruhannya baru kita ukur baru kita ukur seluruhannya kita kasih lima oke ini juga kita kasih lima oke di sini juga dikasih lima oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang bagian tidak dibutuhkannya nah yang bagian ininya kita trim juga trim ini juga trim baru ininya kita ini nggak bisa di trim ya guys ya kita close dulu baru kita delete baru kita finishin baru tinggal kita take ke atas nah seperti ini tampilannya kalau kasih lima kebanyakan ya guys ya kita kasih dua coba nah seperti ini jadinya tinggal kita oke terus apa lagi guys nah udah seperti ini ini kan buat mangkoknya guys ya ini buat laluerannya bagian di sini ya kita ubah kita klik dulu objek disininya nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin lingkaran dulu pastikan lingkarannya ke yang bagian ini ya nggak sih ya langsung kita finish dulu baru kita tarik dulu kita kasih disini sekitar satu aja nah kalau udah kasih satu ini seperti ini nah tinggal kita klik lagi tinggal kita bikin lagi lingkaran lagi kita bikin lingkaran di sini kita kasih kita ukurannya 25 25 ya kita oke baru tinggal kita bikin yang garis bagian eh apa ya coba di sini nih kita bikin garis seperti coba coba kita klik di sini di sini nggak bisa ya guys ya harus disini nah nah seperti ini aja baru tinggal kita ukur di sini di sini di sini kita ukur kasih satu aja ke sebelahnya baru kita tinggal milor klik yang bagian ini kita milor lain kita klik ke sini kita dan selesai nah jadi sebelahnya ya guys ya kalau udah sebagi ini tinggal kita trim dulu aja yang begininya berbanyakan ini berbanyakin seharusnya seharusnya nah tinggal kita gunakan aja berbanyakan kita pasiin aja dulu dah kita gunakan lain aja nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita trim oke baru ke sebelahnya juga sebelahnya juga harus bikin tinggal kita bikin ke sini nya main alurannya nah nggak diambil nah kita ke sebelahnya guys ya ke sebelahnya seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ukur di sini kita ukur tadi itu satu ya guys ya satu nah kalau udah begini tinggal kita milorin lagi guys ya milorin seharusnya tadi di pasien ke atas kan aja kayaknya nggak apa nah kita milorin di sini kita tinggal plan baru tinggal kita down to slide tinggal kita trim yang bagian ininya terus ini juga nggak apa-apa kita sunin aja kita line lagi nggak apa-apa ngepas tinggal kita trim kita gunakan trim kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lingkaran kita kasih di sini sekitar eh tujuh aja bisa gede-gede tujuh baru tinggal kita ininya trim ya is untuk kelebihan guys ya ini nya jangan dipotong apa nah seperti ini jadinya guys ya tinggal kita kos aja ngapa kali ini nya kita eh ininya kita pas aja ringin nah baru kalau udah seperti ini bikin lingkaran baru kita ininya kita potong kita potong aja kalau nggak bisa nanti di delete aja kalau udah seperti ini tinggal kita delete coba kita delete kita di sini udah pakai trim kita gunakan plus dulu atau access dulu baru kita lihat ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish siap ini tinggal kita gunakan box kita yang manangin nih guys naiknya nya yang begini nih nah seperti ini ini taken juga kalau udah seperti ini tinggal kita oke ini satu ya guys ya baru tinggal kita klik lagi posisinya baru tinggal kita bikin lingkaran lagi kita bikin lingkaran disini ukurannya 5 kita kasih 5 baru finishin lagi baru take in lagi disini kita kasih disini jangan dikit-kit amat ya guys ya kita kasih disini sekitar kita kasih disini sekitar kita kasih disini sekitar 5 5 nah seperti ini baru kita bikin lagi disini kita bikin lagi tadi itu bikin 5 disini kita bikin 4 ukurannya 4 atau 4 setengah seperti ini baru tinggal kita take in lagi disini kita kasih sekitar 5 juga bukan 5 5 kasih kita tujuh aja kalau udah seperti ini nah kalau udah seperti ini terus apalagi guys nah disini kita udah selesai coba kita lihat lagi disini tempatnya ada yang ketinggalan kita kasih disininya nih ini kita kasih plan disini kita kasih 0,5 oke buat masuknya nah udah guys udah sebut gitu aja guys seperti ini untuk contoh bagian pembuatan dinamo listrik ya guys ya nah kita kita kasih warna aja kita kasih warna disini kita kasih warna apa ya guys ya bagus kita kasih warna ammonium aja deh bagus nggak nah udah kan guys udah bagus kelihatannya nggak oke tinggal kita finish mau maaf mau maaf ya guys ya kalau ada kesalahan dari tutorial ini semakin santu aja semoga memfaat videonya sampai jumpa untuk kalian guys adeus 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 ternyata